Terakhir Pada ayat 193 itu Apa yang kita dapat Begitulah Islam mengajarkan kepada umatnya beradab Beradab dalam memberi Beradab dalam meminta Memberi juga beradab Makanya kita tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan memberi dengan menyakiti Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Daripada kita Menyakiti orang dengan pemberian Lebih baik berkata yang baik saja Dalam surat al-Baqarah ayat 263 Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita Beradab dalam segala hal Beradab di dalam bermohon Meminta Beradab di dalam memberi Artinya apa? Adab itu Tidak boleh tinggal Kepada siapa pun Kepada Allah Kepada Nabi Kepada ulama Kepada anak kecil Kepada orang yang telah dewasa Kepada tokoh Adab Itulah Karakter Atau keperibadian seorang muslim Nah orang yang terlatih memakai adab ini Akan Menjadi bahagian yang tidak terpisahkan adab itu di dalam Kehidupan dia Orang seperti ini Tidak akan menjadi pencitraan dia Kebaikan nanti Jadi menjadi bahagian dari karakter yang melekat pada diri Itu dikatakan keperibadian Kalau karakter itu Masih dalam Tataran uji coba baru Kadang dipakai kadang tidak Itu belum menjadi keperibadian Nah kalau kita Dilatih oleh Al-Quran Diberikan hidayah Petunjuk Ada adab dalam memberi Ada adab dalam meminta Berarti adab itu Harus menemani kita dalam setiap Saat Nah begitu juga Kalau diberi oleh orang Syukuri orang itu Artinya berterima kasih kepadanya Mensyukuri orang yang memberi Tidak hanya sekedar mukasio Lebih dalam makna Dari mensyukuri Mensyukuri orang yang memberi Dibandingkan dengan terima kasih Karena mensyukuri orang yang memberi Itu Ada beberapa aspek Yang pertama adalah Ridha Yang kedua adalah Mengucapkan terima kasih kepadanya Dan yang ketiga apa Berusaha membalasi semampu kita Yang terakhir apa Mendoakannya Lebih dalam makna syukur Kalau di dalam ajaran kita Sudah terima kasih selesai Orang mu'min Tidak Dia ridha Tadi lagi orang Saya itu Tak mau pek Di belakang Saya itu Ridha Yang kedua Yang kedua Pak Baru ucapkan Jazakallah Syukuran Terima kasih Kemudian berikutnya apa lagi Balasi Sejauh kemampuan kita Kalau kita tidak sanggup itu minimal Pak Jadi ajaran syukur Ada Nah jadi kalau ada orang berbicara tentang Wasatiyah Sekarang di Di arus utamakan orang lah Memangnya Disebut-sebut Walaupun saya terus Katakan itu tidak perlu Bagi umat Apa namanya Moderasi Apa makna Moderasi Apa makna Wasati Jadi yang anehnya Wasati itu Sekarang difahami orang Lebih menonjolnya Pada aspek toleransi Padahal umat Islam Yang paling toleransi Yang dikatakan Wasati adalah Keberimbangan Dalam segala hal Seperti tadi Pakai adab Dalam segala hal Adab dalam memberi Adab dalam meminta Itu yang dikatakan Wasati Berimbang Dan berkeadilan Jadi makna Wasati bukan Di tengah-tengah Terus Tapi pandai Menempatkan diri Dalam posisi Berimbang Dan berkeadilan Tidak Kalau cerita Moderasi Terus yang disisir Yang disasar apa Modislam Intoleran Ini Ketika kita Mengkaji Al-Quran Al-Kari Tanpa Oleh kita Keberimbangan Dituntun kita Untuk Menghadap Keakhiran Ya Tetapi Tidak Melupakan Dunia Tapi Haruskah Di tengah-tengah Tidak Akhirat Akhirat Harus Lebih Berat Itulah Wasati Jadi Jangan Dikatakan Dunia Akhirat Betul Secara Mendasar Tetapi Ketika Bisakah Seseorang Di dalam Hidupnya Dia Hanya Bertemu Dengan Dunia Dan Akhirat Yang Seiring Sejalan Terus Tidak Bisa Tidak Sedikit Tidak Jarang Berarti Sering Manusia Bertemu Dalam Kehidupannya Ini Antara Seruan Dunia Dengan Seruan Akhirat Itu Tidak Seirama Jalan Basimpang Duo Itu Baca Ronyo Tangah-tangah Baca Ronyo Kalau Maknanya Tangah-tangah Wah tangah-tangah Selah Jadi Konsep Wasati Itu bukan Bermahna Pertengahan Walaupun Wasid Sering Dikatakan Antara Dua Tidak Tangah Tidak Kadang Lari Sudut Lapangan Apa Maknanya Menempatkan Diri Pada Posisi Yang Berimbang Dan Berkeadilan Itu Orang Yang Wasati Kalau Sudah Permintaan Dunia Kekiri Permintaan Akhirat Kita Harus Kekanan Kira-kira Apa yang Diambil Walal Akhiratu Khairun Laka Minal Udah Nah Begitu Nah Ini Yang Kita Ambil Dari Petunjuk Al-Quran Al-Kirim Isyarat Isyarat Yang Dia Berikan Kenapa Di Dalam Nu'a Tadi Fokus Kepada Akhirat Karena Memang Itulah Kehidupan Yang Hakiki Karena Itu Porsi Yang Diberikan Kepada Akhirat Harus Lebih Besar Makanya Di Dalam Kehidupan Kita Ya Seperti Sekarang Ini Ketika Kita Sedang Dihadapkan Pilihan Kepada Pemimpin Jangan Porsi Dunia Seja Berbahaya Kalau Porsi Dunia Seja Yang Jadi Timbangan Ingat Porsi Akhirat Karena Pemimpin Itu Bertanggungjawab Bukan Hanya Perkara Duniawi Rakyat Bangsa Dan Umat Ini Saja Tapi Juga Akhirat Lihat Umar Al-Khattab Lihat Abu Bakar As-Siddiq Saya pernah Sampaikan Di dalam Khutbah Ketika Abu Bakar Dikritik Oleh Sebagian Sahabat Kenapa Umar Orang Yang Keras Dan Kasar Itu Yang Kau Tinggalkan Kepada Kami Apa Yang Kau Kau Jawab Kelak Di Hadapan Allah Abu Bakar Apa Jawaban Abu Bakar Engkau Takuti Pula Saya Dengan Allah Abu Bakar Kalau Ia Ditanya Saya Akan Jawab Saya Tinggalkan Di belakang Saya Orang Yang Terbaik Di antara Mereka Itu Keyakinan Abu Bakar Ternyata Benar Kirasat Abu Bakar Jadi Kalau Ada 20 Orang Kini Yang Menggadaikan Dirinya Suara Yang Mesti Dia Berikan Dengan Serangan Fajar Bahkan Dengan Bansos Katanya Ada Juga Itulah Manusia Yang Menggadaikan Dirinya Dengan Hartanya Sendiri Yang Menjual Dirinya Dengan Kekayaan Sendiri Itu Bansos Bansos Itu Hak Orang Yang Menerima Itu Ngaluk Di Paso Itu Dan Nama Agih Itu Nggak Peti Sakunya Itu Peti Negara Yang Telah Diputuskan Bersama Diambil Dari Berbagai Sumber Termasuk Pajak Yang Dihimpun Itu Yang Diberikan Itu Hak Dia Kalau Dia Agih Kalau Agih Kalau Agih Pilih Amuh Loh Mayun Masuk Kelompok Or Tadi Tadi